Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Buat para bediler di seluruh Nusantara Dan dimanapun anda berada Jumpa lagi ya di channel saya Udah lama kita Nggak upload video ini Karena banyak kesibukan Dan Terutama HP ini udah Nggak layak pakai Untuk buat video Ini Pakai HP ini Oke Pada kesempatan Sore hari ini Kita mau sharing tentang Chamber tak Ada beberapa Kasus chamber tak yang Saya temui Yang Dibawa ke sini Kalau nggak salah itu Sudah Tiga kali ini Tiga kali apa empat kali ini Menemui jam berletak Seperti ini Dengan letak yang berbeda Nah Yang kemarin-kemarin Nggak ada solusi Ibaratnya Saya nggak menemukan solusi Untuk Mengatasi Chamber tak ini Untuk Chamber ini Telah berhasil Kita tes juga Aman Jadi Masih bisa dipakai Kembali Chambernya ada di belakang itu Yang warna biru itu Jadi Penyebab Chamber itu Retak Ada beberapa Faktor Yang pertama Kualitas bahan Kualitas bahan Lalu bisa juga Pengerjaan Atau kurang perawatan Jadi Nggak salah lama-lama ya Kita lihat Chambernya Ini dia Chambernya Ya Cember ini Retak di bagian Tengah-tengah Antara Dua lubang Ini ya Dua lubang Penampungan Ini Nah dia Retaknya Di sini Ini bekasnya Di gerenda Sama orangnya Nggak tahu Apa mau Tadinya mau Di last Apa bagaimana Yang jelas Sampai sini Dia udah Di gerenda Seperti ini Tapi Dia belum Apa ya Belum Diratakan Seperti ini Masih Untuk biru Seperti ini Nah Ini ya Keliatan Dulu Saya pernah Temui juga Chamber Tetak Tapi Retaknya Itu Di sini Antara Ruang Falep Kelaras Nah Kalau dari sini Kesini Retak Dan retaknya Itu panjang Panjang Sampai Ke Kurang lebih Ke Baut nomor Dua Kelihatan Garis Gitu Dari sini Nah Kalau itu Saya udah Nggak Menemukan Solusinya Kemungkinan Ya Kemungkinan Mungkin Ini Dipotong Lalu Dibuat Sampuan Di atasnya Dibaut Dari atas Nah Ada juga Yang Dari Ruang Tabung Ke Ruang Falep Kalau Dia Chambernya Nggak Banyak Motif Nggak Banyak Profilan Kemungkinan Masih bisa Dibuatkan Adapter Yang Seperti Ini Nah Adapter Yang Pakai Baut Tapi Dia Langsung Beblas Ke Atas Rumah Falep Asalkan Spice Dindingnya Masih Mencukupi Untuk Pengetapan Atau Pembuatan Ulir Nah Kalau Yang Seperti Ini Udah Minim Sekali Belum Nanti Buat Dudukan Rumah Horing Jadi Kalau Misalnya Dia Rata Seukuran Bagian Bawah Ini Ke Atas Kemungkinan Kalau Pecah Dari Atau Retak Dari Rumah Falep Ke Ruang Regulator Ini Atau Adapter Tabung Masih Bisa Dibuatkan Seperti Ini Dan Dibaut 6 Tapi Kalau Yang Ini Kayaknya Udah Nggak Mencukupi Nah Kembali Ke Permasalahan Kita Yang Ini Saya Apa Namanya Kalau Bahasanya Saya Cowak Saya Cowak Itu Untuk Dudukan O-ring Jadi Tadinya Itu Nah Seperti Ini Bagian Bawah Chamber Ini Berbentuk Tirus Di Chamber Seperti Ini Di Chamber Miring Kayak Gini Jadi Spacenya Ini Sangat Sempit Antara Sini Sama Sini Sempit Sekali Kemudian Jika Kalau Kita Buatkan Tetap Seperti Ini O-ring Ini Enggak Kebagian Tempat Untuk Napa Jadi O-ring Ini Ketemunya Nanti Sekitaran Di Pinggiran Sini Nah Jadi Mau Enggak Mau Kita Harus Tetap Membuang Cemberan Ini Sebenarnya Kalau Ini Enggak Dicemper Ini Bisa Lebih Kuat Karena Baut Pengunci Dari Bawah Ini Nanti Bisa Lebih Panjang Nah Kekurangannya Kalau Digerus Kayak Gini Dicowak Kayak Gini Ini Baut Enggak Bisa Panjang Karena Kalau Baut Panjang Nanti Tembus Ke Ruang Jalur Dari Belakang Regulator Ini Oke Kita Lepas Saja Bagian Depan Ini Supaya Lebih Jelas Dan Lebih Mudah Dimengerti Lepas Dulu Regulator Lepas Lepas Adapter Ini Terima 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati